Info buat pemudik, jasa marga bersama kepolisian telah menyiapkan 4 ruas jalan tol fungsional yang dipuka gratis selama musim mudik lebaran 2024. Keempat ruas jalan tol tersebut memang belum memiliki infrastruktur lengkap seperti jalan tol biasanya. Meski begitu jalan tol ini bisa dilalui kendaraan pemudik tanpa harus bayar alias gratis. Namun pengoperasian secara gratis 4 jalan tol fungsional ini tidak berlaku sepanjang waktu, tergantung situasi di lapangan berdasarkan tingkat kepadatan arus mudik. Sehingga pengoperasiannya mengikuti diskresi dari pihak kepolisian. Merangkup dari berbagai sumber berikut ini daftar jalan tol fungsional yang bisa pemudik manfaatkan. Jalan Tol Solo, Yogyakarta Ruas jalan tol fungsional ini akan beroperasi gratis saat arus mudik lebaran mulai tanggal 5-11 April 2024, pukul 06.00-17.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada musim arus balik tanggal 12-15 April 2024, tapi khusus bagi kendaraan golongan 1, yaitu gypsy dan truk kecil atau pick up, kecuali bus. Untuk jalan tol Solo, Yogyakarta akan ada penambahan ruas fungsional sepanjang 22,3 km. Dari Cholomadu sampai Ngawen, sebelumnya panjang ruas jalan tol ini hanya 13 km, yaitu dari Kartasuran sampai Karangano. Ruas jalan tol fungsional ini akan tersambung ke jalan provinsi, teknik jati Nomboyo Lali, lalu ke jalan nasional Yogyakarta-Solo. Selanjutnya jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan. Ruas jalan tol sepanjang 8,5 km ini merupakan jalur alternatif, guna mendukung arus selalu lintas dari arah Bandung dan sekitarnya menuju ke Jakarta. Pembukaan jalur alternatif ini untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang membebani jalan tol Jakarta Cikampek. Ruas jalan tol fungsional berikutnya yang dapat memudik lalui secara gratis adalah jalan tol Balikanji-Palimanan-Kanji sepanjang 2,04 km. Untuk memperlancar arus selalu lintas di kawasan Balimanan-Kanji, Cilsal Marga telah menyiapkan 1 lajur tambahan, sehingga total menjadi 3 lajur. Panjang lajur tambahan pada jalan tol Balikanji-Palimanan-Kanji mencapai 2,04 km. Yang lokasinya berada di km 208 plus 150 sampai km 210 plus 190. Terakhir jalan tol Cipularang. Akses tol Cipularang di km 99 arah Bandung-Jakarta dan sebaliknya juga akan dibuka secara gratis saat musim mudik lebaran ini. Tetapi sifatnya situasional tergantung permintaan pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton!